Presiden Joko Widodo jalan-jalan ke Lipo Plaza Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala negara tersebut datang ke kota Kupang pada selasa 5 Desember 2023 menggunakan pesawat kepresidenan. Berkunjung ke Lipo Plaza Kupang tersebut diketahui tidak masuk ke dalam rangkaian agenda kunjungan kerja Kepala Negara di NTT. Ada pengkedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu langsung disambut warga yang sejam sebelumnya sudah menunggu kedatangannya. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos Kupang. Irfan Hoi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya Adila dan Tribuners, benar bahwa semalam atau pada selasa kemarin Presiden Joko Widodo sempat jalan-jalan ke Lipo Plaza Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden melakukan beberapa rangkaian kunjungan kerja ke daerah di Nusa Tenggara Timur dimulai dari Labuan Bajo yang kemudian tiba di Kota Kupang pada selasa petang kemarin. Harusnya kunjungan atau jalan-jalan ala Presiden Joko Widodo ini tidak masuk dalam agenda yang diperoleh media masa di Kota Kupang. Joko Widodo ketika tiba selasa malam di Lipo Plaza Kupang kemudian banyak keluarga atau pengunjung yang sudah menanti kedatangan atau sudah mendengar informasi akan kedatangan Presiden ke tempat itu. Di tempat itu di Lipo Plaza Kupang Jokowi datang sempat berfoto menyapa para pengunjung setempat kemudian naik ke lantai 2 untuk santap malam ditemani penjabat Gubernur MTT dan juga penjabat Wali Kota Kupang dan Menteri PUPR. Setelah makan malam sekitar 20-an menit Presiden kemudian turun kembali menyapa masyarakat dan kembali ke Hotel Aston Kupang tempat beliau menginap. Di sana sebelum masuk ke hotel dia juga sempat menyapa para masyarakat yang persis di depan Hotel Aston Kupang ada pelataran kawasan pusat kuliner Pantai Kelapa 5 yang setahun lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Selasa malam tadi memang di daerah itu digelar pertunjukan musik Presiden Jokowi dan juga Menteri PUPR berkesempatan untuk hadir menyapa masyarakat dan ikut dalam pertunjukan musik yang digelar oleh anak-anak muda di Kota Kupang sendiri. Sebagai informasi saja hari ini Presiden Jokowi sudah melakukan rangkaian agenda kunjungan kerja ke Kota Kupang mulai dari Pasar Oebobo untuk meninjau harga kebutuhan ban pokok kemudian meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boyi kemudian melakukan peninjauan di Gudang Bulog dan juga meresmikan Katedral Kupang. Dia juga sempat meresmikan salah satu sistem penyedia air minum spam kali dendeng di Kota Kupang. Saat ini Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah meninggalkan atau sudah bertolak menuju ke Jakarta. Demikian Adila dan Tribuners. Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertukas kembali. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.